Hai baik kali ini saya akan coba untuk membuatkan tutorial tentang bagaimana cara membuat baris pada Microsoft Excel tetapi antara baris yang atas dengan bawahnya itu adalah berbeda warna nah Bagaimana caranya berikut tutorialnya yang pertama saya punya tabel seperti ini ini contoh tabel yang masih utuh dan belum di format barisnya lalu kemudian caranya adalah kita pastikan blok semua baris yang akan kita buat warna-warni untuk baris atas dan bawahnya ya contoh misalnya dari sini kita blok tekan sip klik kemudian kita Scroll sampai ke bawah Oke sampai ke sini kemudian sip klik lagi ini ada lebih kurang 300an lebih baris ya lalu rangka berikutnya adalah klik menu format kemudian pilih new rule kemudian pilih use formula to determine which asel format kemudian nah disini klik disitu kemudian ketikkan rumus sama dengan is kodb kurung buka row kurung buka dua kali lalu kemudian kalau sudah kita klik menu format kemudian pilih warna apa yang akan kita terapkan pada salah satu barisnya contoh misalnya warna ini Oke kalau sudah klik Oke klik Oke lagi nah maka baris atas dengan bawahnya itu berbeda jadi ada yang biru putih biru putih dan seterusnya nah seperti itu terus bagaimana kalau kita mau mengembalikan lagi misalnya kita sudah seperti itu lalu kemudian kita pengen menghapusnya gitu sementara kalau ini kan enak saja tinggal diandu saja kembali cuman kalau seandainya ini sudah disimpan lalu kemudian dokumennya sudah ditutup maka proses lalu tidak bisa maka caranya adalah klik format kemudian clear row clear select cell kadi akan kembali lagi ke seperti semula Oke jadi seperti itu langkah-langkahnya lalu kita coba untuk ulangi lagi klik klik format new role kemudian pilih use formula kemudian kita ketik sama dengan is ODD kurung buka row kurung buka kurung kotor dua kali lalu kemudian kita pilih di format pilih fill kemudian kita pilih warna yang akan kita pakai kemudian klik Oke klik Oke nah ini sudah jadi jadi kita lebih enak membedakan antar baris dalam sebuah dokumen baik kalau dia disudah dicetak maupun ketika dia belum dicetak Oke segitu saja untuk tutorial kali ini bukan menggurui tetapi hanya sharing mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan informasi ini Terima kasih sukses selalu selamat menikmati hai hai Terima kasih.